Ada orang namanya Suleiman. Suleiman ini orangnya tidak ganteng. Tidak ganteng itu kalau mau dijelaskan itu jelek. Suleiman ini jatuh cinta kepada seorang wanita namanya Fatimah. Fatimah ini anaknya janda. Ibunya namanya Zubaida. Zubaida ini 4 tahun menjanda. Si Suleiman ini seneng banget sudah, nggak bisa pindah ke lain hati. Dia matur sama Kiai. Mungkinkah Allah menjodohkan saya dengan Fatimah? Kenapa? Wajah saya dengan wajah dia, Kiai berbeda jauh. Kiainya mengatakan, tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah mau. Gimana caranya Kiai? Kamu tahajud berdoa kepada Allah tiap malam dikasih doanya. Dan kemudian kamu itu agak rajin main ke situ mengenalkan diri. Namanya PDKT. Apa yang terjadi? Orang ini tahajud tiap malam berdoa. Doanya itu unik. Ya Allah, jodohkan saya ya Allah dengan Fatimah. Kalau Fatimah itu bukan jodoh saya ya Allah, tolong dijodohkan ya Allah. Kalau Fatimah sudah jodoh dengan orang lain ya Allah, ya tolong digagalkan ya Allah. Dan kemudian dengan saya ya Allah. Tapi ya Allah, kalau memang takdirnya ya Allah, bukan takdir saya ya Allah. Ya tolong dirubah takdirnya ya Allah. Coba dia itu masalah. Tapi dia akrab dengan Allah. Allah senang kok dia akrab itu. Nah, setelah setahun, sudah kenal. Matur sama Kiai ya. Sampun ya. Sampun ini setahun penuh kula nih kata hajud. Dengar tentang Allah Ta'ala. Terus kenapa langkah selanjutnya Kiai? Kata Kiai, kamu datangi besok hari Jumat jam 6 pagi, maksimum jam 7. Jangan lewat. Karena itu waktu yang istijabah dalam cinta. Namanya Zahroh. Mantap pak. Ini perimbun, perimbun. Perimbun ini ada mujarobatnya ini. Nah, berangkat itu. Ketika berangkat. Assalamualaikum. Yang jawab, Bu Zubaita. Waalaikumsalam. Sama-sama, Mas Suleman. Gek, Bu. Ada apa kok pagi-pagi? Penting, Bu. Gek, mau kau binara? Gek, mau temen-temen duduk. Dek Fatima pun di, Bu. Wah, baru keluar sama temennya itu. Jalan-jalan dari pagi kayaknya. Bu, singkat cerita. Kalau panjirinan setuju, Alhamdulillah. Tapi kalau panjirinan enggak setuju, ya inadillah, Bu. Apa, Mas? Saya kan sudah satu tahun kenal dengan panjirinan sekeluarga. Saya itu ingin, saya ini melamar Adinda Fatima untuk jadi istri saya. Ternyata, Bu Zubaidah menangis. Bu, kenapa Bu Ibu menangis? Ibu Zubaidah kemudian mengatakan, Mas. Kenapa sampean kok kemudian mau ngelamar anak saya? Kenapa, Bu? Mbok ya dengan saya saja, katanya kan. Saya sudah lima tahun menjanda, katanya. Langsung si Suleman mengatakan, Bu. Doa saya tiap malam, Bu. Minta Fatima, Bu. Mohon maaf, Bu. Ibunya mengatakan, Mas. Saya satu tahun kenal dengan sampean. Kan sejak pertama ketemu, saya berdoa kepada Allah supaya jodoh dengan sampean. Kata-kata, cowok ya kan. Rupanya ada pertarungan doa itu kan. Pertarungan doa. Wih, ketika itu apa yang terjadi, Pak? Gimana, Mas? Suleman repot. Mau jawab, repot. Suleman kemudian mengatakan, Bu, kura tak ada mukaan rumi ini. Kapan-kapan saya jawab ini. Pulang, Suleman. Sepanjang perjalanan pulang, Suleman gilang kepatlah. Ya Allah. Masa malekatmu salah laporan, ya Allah. Yang aku minta. Fatima kok malayang nyaut, Zubaida, ya Allah. Masa malekat itu salah laporan gitu kan. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Nyampe Kiai itu. Gimana, Man? Gawat Kiai. Kenapa? Salah alamat Kiai. Diceritakan yang tadi itu. Kiai-nya mengatakan, Westa, Man, jangan gitu. Santai aja hidup ini. Ya musibah, Kiai katanya kan. Tidak. Sampai jangan gampang memutuskan apapun tanpa istihara. Istihara lah dulu lah. Istihara dia. 12 malam. 12 malam, kemudian dia datang ke Kiai-nya. Kiai sudah 2 minggu saya istihara. Gimana, Mas? Ya sudah tak pertimbang-timbangkan Kiai. Ya pertimbang nggak dapat sama sekali. Nggak apa-apa lah dengan Zubaida katanya. Tunangan dia dengan Zubaida. Ketika tunangan sama Zubaida itu heboh itu. Ketika heboh. 2 bulan menjelang pernikahan dengan Zubaida. Undangan udah nyebar. 1 bulan udah gedung udah disiapkan. Nyewa gedung. 2 minggu itu udah disiapkan makanan udah macem-macem. 10 hari menjelang pernikahan. Ibu Zubaida ketabrak becak. Mati. Ketabrak becak. Masuk selokan. Kepalanya itu masuk ke selokan. Mati. Ini serius ini? Mati. Loh ini ngarang ini. Mati, Pak. Cerita nyata. Iya. Cerita nyata. Ini bukan FTV, Pak. Bukan sinetron ini. Tapi kalau masuk TV pasti lucu ini. Nah. Apa yang terjadi? Mati kan? Ketika meninggung heboh itu. Singkat cerita. Keluarganya Bu Zubaida rapat. Rapatnya apa? Ini udah mesen semua. Kalau digagalkan. Betapa kerugiannya banyak. Terus gimana? Kawinkan saya dengan Fatimah. Maka kawinlah dengan Fatimah. Kobil tunikaha. Maka yang namanya Sulaiman. Mengumpulkan. Inna Rillah. Dengan Alhamdulillah. Inna Rillah. Ibu mati. Alhamdulillah. Dapat anaknya. Setelah kobil tunikaha. Langsung dia gireng kepala. Dan berkata. Ya Allah. Malaikat gak salah laporannya. Ini yang saya sebut. La tadrila allallahu yuhdisu ba'da dhalika amrah. Ini yang saya katakan. Mengapa kita harus membangun optimisme? Tanamlah optimisme. Jangan kemudian. Wah. Indonesia yang akan datang akan hancur. Indonesia yang akan datang begini. Orang itu capek pak. Katakan. Kalau kamu itu bertuhan dan beragama dengan baik. Allah yang menyatakan. Barakah dari langit akan diturunkan. Yang dari bumi akan dinaikkan. Dan kita pun akan bahagia. Oleh karena itu Indonesia. Jadilah Indonesia yang santri. Yang beragama. Yang siap untuk tunduk dan patuh kepada aduan agama. Maka Allah akan memberikan barakah dalam kehidupannya. Selesai dong. Begitu caranya. Membangun harmoni dalam kehidupan. Ini.